Ya saudara, Idul Fitri menjadi momen silaturahmi antar umat beragama. Di Bali, pecalang menjaga keamanan warga melaksanakan sholat Idul Fitri. Warga juga melakukan tradisi saling berkunjung ke rumah-rumah. Toleransi menjadi nilai yang harus terus dipelihara. Seperti terlihat di Kabupaten Karangasem Bali. Saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, pecalang desa adat Karangasem ikut penjaga keamanan agar warga bisa beribadah dengan hikmat. Pecalang turut mengatur lalu lintas di lokasi agar jalannya sholat tidak terganggu suara kendaraan. Dalam posisi kita sebagai pecalang di Banjaradat Bawadet Tite, kami dilibatkan oleh saudara-saudara kami muslim di Kampung Ampel ini sebagai pengamanan dan memang sudah sering berkolaborasi dengan banjar-banjar yang ada di lingkungannya masing-masing. Ini memang sudah turun-temurun. Setelah sholat Idul Fitri, warga melakukan tradisi berkunjung ke rumah-rumah tetangga mereka. Tradisi ini warisan leluhur umat beragama di Kabupaten Karangasem saat ada Hari Raya Besar. Ada rasa berbeda dalam momen Idul Fitri kali ini, di mana warga bisa kembali berkumpul untuk bersilaturahmi. Ini menjadi momen memupuk rasa saling menghormati dan menghargai antarumat.